Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hitam karangan Imam Ibn Atwa'ila Astakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 231 Pada hikmah nomor 231 ini Imam Ibn Atwa'ila Astakandari menuriskan La yalzamu subutil khususiyati adamul wasbil basariyati Innamama masalul khususiyati ka isroki samsin nahar Tidak memastikan dari tetapnya sifat khususiyah lenyapnya sifat basariyat Sesungguhnya perumpamaan sifat khususiyah itu seperti cahaya matahari di siang hari yang tampak di ufuk dan bukan dari ufuk Sekali waktu menerangi cahaya sifat-sifat Allah pada kegelapan wujudmu Dan sekali waktu pula Allah mencabut cahaya itu daripadamu sehingga dia mengembalikanmu ke dalam patas-patal asal kejadianmu Maka cahaya siang hari itu bukan dari kamu dan kepadamu akan tetapi dia datang mengenai mu Pau muslimin rahimahkumullah Imam Ibn Atwa'ila Astakandari kali ini itu mau menjelaskan tentang khususiyah Atau kekhususan atau keistimewaan yang kadang terjadi pada diri seseorang Seorang waliullah misalnya Terkadang dia memiliki khususiyah Paroma Doanya terkadang makbul Ucapannya terkadang bisa menjadi kenyataan Terkadang dia itu bisa menyembuhkan penyakit dan lain-lain Nah kalau itu terjadi pada wali Khususiyah tersebut kadang disebut paroma Kalau itu terjadi oleh para ulama Terkadang disebut ma'unah Kepertolongan dari Allah Nah khususiyah-khususiyah yang terjadi pada ulama Yang disebut ma'unah Khususiyah yang terjadi pada para wali Yang kadang disebut paroma Kalau khususiyah yang terjadi pada para nabi dan para rasul Yang disebut mu'adizat Itu semuanya khususiyah tersebut Tidak menghilangkan sifat dasar manusia Maksudnya ya Sebagai manusia Para nabi misalnya punya sifat jahit Yang disebut a'aradul basari Yaitu sifat-sifat kemanusia Dengan kata lain Ketika seorang waliullah sedang menerima khususiyah Berdoa dia makbul Tetapi nanti pada lain kali Ketika khususiyah tidak bersamanya Doanya tidak makbul Sama seperti orang-orang biasa Kalau dalam teori hadis Ada istia'al imanu yazidu wayangkul Ketika iman seorang wali sedang full Mungkin dia bisa mendapatkan khususiyah tertentu Tetapi ketika sedang berkurang Tentu khususiyahnya tidak adana Para wali-parah wali ini Atau orang-orang yang mendapatkan khususiyah ini Tidak lantas dia kemudian Sifat-sifat kemanusiaannya Tidak ada lagi Karena dia bisa terbang di udara Sebagai karomah dari Allah Misalnya dia tidak suka makan lagi Tidak Kenapa? Makan adalah sifat dasar Dia tidak bernabtu lagi? Bidah Karena nabtu ada sifat dasar Manusia terkadang Dia tergoda Oleh hawa nabtu Tentu kelasnya beda Nabtu kita Dengan nabtu para Nah Lalu apa Perumpamaan khususiyah itu? Di sini ima ibn atwere itu Mengumpamakan bahwa Khususiyah itu ibarat cahaya matahari Di ufuk timur Ketika cahaya matahari muncul Maka dunia itu menjadi terang Dan nanti ketika Itulah seperti khusus siyah Ketika khusus siyah muncul Maka seorang wali kelihatan keramatnya Seorang ulama kelihatan keramatnya Tetapi ketika khusus siyah itu gak ada lagi Maka seorang wali pun sama Seperti manusia biasa Seorang ulama pun sama Seperti manusia biasa Karena apa? Karena khusus siyah tersebut Tidak timbul dari seorang wali tersebut Khusus siyah tersebut tidak timbul Dari seorang ulama tersebut Tetapi semata-mata khusus siyah itu adalah Timbul dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kira-kira hanya lewat saja Kalau kebetulan sang wali kelewatan khusus siyah Maka dia karamahnya muncul Kalau pas tidak kelewatan Maka karamahnya tidak muncul Nah jadi jelas ya Jadi anda kita jangan pernah beranggapan Bahwa seorang wali akan terus berada pada kondisi khusus siyahnya Tidak Karena apa? Tadi umpamanya Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Sedang berkenan Berkehendak Memberikan karamah Maka capatlah karamah Kalau kebetulan sedang berkehendak Mencabut karamah Dari seorang wali atau seorang ulama Maka disabutlah karamah ter Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana ta'qubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati